Pelaksanaan kegiatan pekerjaan pembangunan rabat beton di Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2023 dinilai minim informasi, asal jadi, dan rancung Dari pantauan tim sosial, kontrol media, atau lembaga ditemukan adanya kejanggalan pada bahan material semen yang dipergunakan dalam pekerjaan rabat beton tersebut serta kuantitas campuran pasir, batu, dan semen Semen yang dipergunakan dalam pekerjaan rabat beton tersebut dikemas dalam karung goni 30 kg yang bermerek Silembau, Ramos, dan lainnya Dalam pekerjaan rabat beton, tidak ditemukan pelang kegiatan pekerjaan serta papan informasi pelaksanaan APB Des di kantor pemerintahan desa Tim media sudah beberapa kali mengunjungi kantor desa namun tidak pernah bertemu dengan Rijali Pandiangan selaku kepala desa Begitu juga dengan panggilan dan WhatsApp tidak pernah mau menjawab atau membalas Mengikapi hal ini, Robert Simenjunka, SH, selaku aktivis lembaga pemantau penyelenggara negara Republik Indonesia menilai Rijali Pandiangan selaku kepala desa pakam Tentu tahu atau sepele dengan tim yang ingin konfirmasi perihal pekerjaan tersebut dan sikap demikian bisa saja dianggap suatu kearogansian Tim media meminta kepada Kadis pemberdayaan masyarakat desa serta camat medang deras segera memanggil kepala desa pakam Rijali Pandiangan selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA untuk dapat memberikan keterangan sebenarnya terkait pelaksanaan pekerjaan terlambat beton di desanya Dari Batubara, David Sirait melaporkan